Halo saudara, selamat datang di JAS Merah, saya Muhyiddin M. Dahlan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, Membangun Jiwa Bangka. Kali ini, kita akan membicarakan satu tokoh yang mungkin saudara-saudara sekalian sudah sangat akrab, kenal baik, bahkan namanya berada di bawah sadar ketika disebut namanya itu selalu identik dengan setan dan hantu. Namanya Dipa Nusantara Aidit. Secara sekalian, mengejah atau membaca nama ini dan pikirannya itu seperti kita membikin contekan. Aidit itu ya kayak contekan. Dia harus dibikin, contekan kan ilegal dalam pendidikan kita. Dia harus dibuat secara diam-diam. Dilihat juga secara diam-diam dan kalau ketahuan fatal. Itulah nasib Aidit. Dia adalah bacaan atau apa ya, semesta pemikiran yang harus diketahui secara kandestin dalam sejarah Indonesia. Maka orang yang terang-terangan membicarakan Aidit pada suatu masa dia akan seperti nasib orang yang ketangkap bawa contekan dalam ujian disita diskualifikasi dipermalukan. Dan ini terjadi belum lama saudara. Di Indonesia, di pusat Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta pernah terjadi 2016 lukisan besar sekali itu harus diturunkan dari Bandara karena ada gambar Aidit yang sangat kecil di dalamnya itu. Lukisan itu besar sekali, dindingnya itu penuh. Tapi hanya gara-gara foto Aidit kayak di internet itu ada di situ maka seperti contekan tadi para pelaku contekan dia harus pilihannya dua mau dihapus atau diterunkan. Nah dikira apa menghapus lukisan itu mudah apa ya ada banyak warna di bawahnya itu dihapus yang cacat itu. Akhirnya gara-gara Aidit yang sekecil apa ya dalam lukisan kecil sekali segini lukisan sebesar itu harus diturunkan. Nah itulah nasib Aidit. Dalam semesta sejarah kita hari ini kali ini saudara sekalian saya tidak ingin melihat Aidit seperti setan seperti itu. Coba biasanya Aidit itu keluar namanya setiap September. Bisa gak kita geser ke bulan Mei bulan pendidikan bulan literasi bulan buku menurut saya sangat-sangat bisa dan representatif. Ceritanya begini PKI yang dipimpin Aidit Aidit itu adalah generasi kedua setelah hilang karena pemberontakan 1926 digilas oleh kolonialisme tahun 1945 mereka coba bangkit dengan cara apa mereka bangkit dengan bikin jurnal saudara kebayang gak itu ada satu partai yang gede dulu masa lalunya dibuat pada tahun 1920 kembali tampil ke gelanggang politik dengan dengan bikin jurnal namanya bintang merah kebahayaan gak bukan koran dia bikin jurnal langsung jurnal 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 itu kan serius jurnal itu kan sangat serius maka mereka bikin partai untuk mengidentifikasi kebangkitan kedua mereka bikin jurnal namanya bintang merah nah rubrik di jurnal itu diserahkan kepada masing-masing anggota politbiro jadi misalnya ada rubrik apa gitu ya kan ada biasanya majalah itu ya lihat ada rubriknya ini ini nah masing-masing rubrik itu penanggung jawabnya itu itu adalah CC Komite Sentral atau politbiro khusus teori Marxisme linisme atau rubrik teori itu diserahkan langsung kepada Aidit tapi untuk menangkis orang yang menyerang Marxisme diserahkan kepada Nyoto makanya Nyoto kerjanya berkelahi maksudnya berdebat lalu untuk hal-hal yang sifatnya apa ya komunisme dan ketatanegaraan nah MH Lukman untuk menjaga rubrik sementara Sudisman tentang organisasi secara internal rapat-rapat PKI segala macam itu dia rubrik itu Aidit bayangkan Aidit langsung dia Marxisme linisme teori gak boleh orang menulis yang selain Aidit maka dari sini saya melihat bahwa Aidit itu penulis esai yang sangat produktif tulisannya panjang-panjang kalau gak dibatasi oleh halaman mungkin sangat panjang gila menulis Soekarno itu punya antologi esai namanya dibawah berdari revolusi satu dan dua kan benar Aidit juga punya namanya pilihan tulisan satu dan dua tebalnya sama jadi dalam sejarah itu hanya ketua pimpinan ketua itulah yang boleh membuat buku tebal yang lainnya harus tipis nanti alasannya kenapa harus tipis kenapa hanya Aidit yang tebal nah saudara sekalian sosok Aidit ini percaya sekali kehidupan propaganda partainya itu dengan media dia percaya sekali berhikmat jalan penerbitan ini adalah jalan terbaik bagi partai kami maka mereka bikin satu tadi saya sebutkan bintang merah jurnal itu mula-mula menulis itu disusul oleh karena jurnal itu kan gak rutin terbitnya padahal rakyat butuh pengetahuan yang realitas yang realitas gitu yang ajak setiap hari menemui mereka tiap gak pagi juga sih kan datangnya koran biasanya besoknya karena ya tau sendiri distribusi waktu itu maka mereka bikin namanya harian rakyat bukan cuma koran dan jurnal mereka juga bikin penerbitan namanya yayasan pembaruan nah secara sekalian Aidit ingin membawa PKI itu sebagai partai yang percaya kadernya yang percaya bahwa kadernya itu hingga di tingkat paling bawah harus punya wawasan harus punya otak makanya kalau kalian jalan-jalan ke desa tiba-tiba ada orang tua sekali tapi kok pintar gak kuliah di UGM gak kuliah di IIN Kalijaga atau IKIP tapi kok pintar banget nah anda patut curiga bahwa ini IDT apa IDT semua ini melalui program IDT tadi itu bahwa buku koran harus masuk sampai ke tingkat desa lewat apa jalur hirarki partai maka di PKI setiap kader itu adalah aktivis literasi sekaligus gak kayak saya ini kan gak punya partai jadi aktivis literasi enggak itu satu paket itu aktivis literasi itu sekaligus anggota partai mereka lah yang menyebarkan karena itu karena buku koran itu satu bundel itu masuk ke desa maka bukunya gak boleh mahal bukunya gak boleh lebih dari 50 halaman supaya apa supaya orang desa bisa mencernanya kelihatan ringan saya menyebutnya itu program buku saku di buku saku itulah ide Marxisme dikenal kebudayaan progresif diperkenalkan politik negara anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dipropagandakan mereka diperkenalkan realitas kontemporer teknologi tepat guna dunia bibit-bibit di pertanian perihal tanah dan agraria itu diasup dimamah oleh kader-kader paling bawah lewat gerakan literasi buku dan koran masuk desa saudara AIDIT ini seperti saya katakan sejak awal sadar betul dengan media dia ingin menunjukkan bagaimana partainya itu pro dan percaya kekuatan media untuk pencerahan rakyat hingga paling bawah percaya banget mungkin kepercayaan AIDIT itu sama dengan kepercayaan tapi percaya pangkas Haritanu kan punya juga media MNCN grup sampai layar-layarnya yang banyak sekali itu ketua partai yang lain yang punya media siapa lagi ah Surya Paloh tapi apakah sama dengan PKI apakah sama mencerlaskan kader atau tidak nanti kita lihat paling bawah bagian paling akhir namanya komisi penerjemahan jadi saudara PKI masuk ke sektor buruh pendidikan budaya organ organ-organ apa ya pelajar kepemudaan perempuan petani nelayan sarjana mahasiswa anak-anak dia percaya mereka bisa memasuki dunia itu lewat media maka AIDIT berkata saya ingin kutipkan kepada Anda ada satu paragraf menarik kata-kata AIDIT tidak boleh ada konferensi partai dari tingkat paling atas sampai paling bawah yang tidak membicarakan harian rakyat tidak boleh tidak boleh membicarakan harian rakyat membicarakan apa soal distribusi soal mengintensifkan pemasukan uang langganan jadi korannya itu bukan lewat iklan melulu tapi bagaimana korannya itu hidup dari langganan para kader maka model distribusinya adalah setiap CDB sentral daerah besar itu harus mengambil segepok ada satu target CDB Yogyakarta besar itu ngambil segepok berapa ratus berapa ribu mereka yang bertugas membagi sampai ke desa-desa jadi AIDIT bilang bahwa harus juga memikirkan pemasukan uang langganan bahwa rol HR atau harian rakyat banyak-banyak bergantung pada oplahnya penderitaan pekerja-pekerja harian rakyat dia gak menyebut nama wartawan gitu ya mulai dari tenaga redaksi administrasi sampai agen-agennya sama dengan penderitaan aktivis komunis lainnya nah ini ketua partai menarik ketua partai begini sadar betul dengan media dan bagaimana merawat media itu lewat jalan apa komunal kolektif langganan gitu ada lagi hal yang menarik dari sosok bernama AIDIT dia bikin komisi namanya komisi penerjemahan ini menarik ini kalian belum pernah dengar kan atau sudah dengar ada satu buku seru-seru sekalian buku itu tebal tebal sekali itu ukurannya kayak kuarto gitu ya tebalnya itu di atas 900 halaman seribu halaman judulnya itu Sadur disunting oleh Henri Camperloa dari Perancis gitu ya ini adalah buku hasil lokakarya penerjemahan Poros Jakarta Paris gitu nah di buku itu satu-satu satunya satu-satunya memasukkan partai dalam tradisi penerjemahan di Indonesia hanya PKI yang masuk saudara kebayang gak itu hanya PKI yang masuk yang lain gak ada jadi buku Sadur itu memasukkan PKI itu dalam rantai besar tradisi penerjemahan mengapa begitu karena komisi penerjemahan itu include dan bukan bukan asal bikin gitu ya kan ada orang asal bikin asal ada tapi itu masih dalam jantung partai saya sebut jantung partai karena komisi penerjemahan itu dipimpin oleh ketua partai politbiro yang mimpin itu jadi semua Dewan Harian Jurnal Bintang Merah itu Aidit, Nyoto, Lukman, Sudisman itu menjadi Dewan penerjemahan nah ada satu orang sekretaris ditunjuk gitu ya namanya Rola Sarifah nah buku-buku yang akan diterjemahkan dari luar itu lewat saringan Dewan ini petinggi-petinggi partai ini lewat mereka lah filter pertama sehingga menurut saya saudara-saudara sekalian gitu ya ini partai sadar betul dengan apa yang disebut dengan internasionalisme intelektual bahwa orang di desa Gunung Kidul jauh kesana itu mesti juga berkenalan dengan pikiran-pikiran yang di dunia yang jauh sekali lewat apa lewat jembatan komisi penerjemahan jadi komisi penerjemah adalah memastikan itu visinya mereka coba memastikan kerja penerjemahan itu adalah kerja politik literatur maka partai bertanggung jawab penuh atas bodo goblok cerdasnya kader untuk memahami dunia demi menyelesaikan revolusi Indonesia yang diceritakan Soekarno itu komisi penerjemahan nah semua karya produk literasi itu kemudian mereka gelanggangkan dalam pameran buku ada suatu masa saudara sebelum pameran buku ikapi ada Indonesia punya namanya pameran buku bernama gelanggang buku dari namanya gelanggang aja berarti perkelahian nah disitulah Aidit itu nyaris tidak pernah absen untuk hadir di gelanggang buku itu sampai-sampai di gelanggang buku itulah mereka mencetuskan bahwa hari buku nasional itu jatuh pada bukan 17 Mei seperti yang kita rayakan nyaris setiap tahun sejak Orde Baru tapi 21 Mei dan disitu terpahat ada tato-nya disitu nama orang bernama Aidit nah begitulah teman-teman sekalian saudara-saudara sekalian lewat PKI Aidit hendak bilang bahwa kami berada di garis terdepan dalam aksi literasi sehingga sehingga ya Soekarno itu yakin banget gitu ya yakin sekali dan tidak sesumbar ketika mengumumkan bahwa 1964 Indonesia bebas Butahuru kebayang gak itu bahwa Indonesia itu sudah diproklamasikan Soekarno Januari itu nanti kemudian diumumkan bahwa Desember 1964 gak ada lagi manusia Indonesia Butahuru kenapa seyakin itu ya lihat cepat terjangnya PKI di bawah kendali Aidit karena itu bagi saya Aidit itu penting tidak hanya dibahas di bulan September atau diingat setannya di bulan September tapi juga bisa kita pindahkan dia di bulan Mei di hari ketika semua orang merayakan buku nasional disana ada nama Dipa Nusantara Aidit sampai jumpa di Jasmera berikutnya Salam dari saya